Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljohn dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini saya Dita Zulaika bertemu lagi dengan sahabat Eljohn dan juga keluarga di rumah. Masih di program kita yang tercinta yaitu L-Talk, Empowering Life Through Communication. Yang dimana kita akan membahas info seputar komunikasi. Karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Kita menggunakan komunikasi untuk berinteraksi sosial juga. Hari ini sangat senang sekali saya sudah ditemani oleh dua finalist kita. Yang pertama ada Kak Ronnie Prancis, seorang bisnis maximizer. Dan juga Kak Donny The Kayser, seorang speakerpreneur. Halo Kak Kak, apa kabar? Halo juga Dita, sambil memperhatikan itu ya catatan ya. Apa sih coba punya orang dilihat-dilihat? Nggak pengen juga. Pengen juga pegang. Pegang doang loh. Pak Donny, gimana semangat juga hari ini? Semangat luar biasa, salam sehat, bahagia. Sudah kemati poten dulu. Harus terlalu bahagia ya, biar positive vibes-nya kelihatan. Tetapi sahabat Eljohn hari ini tidak hanya ada dua panelist kita. Karena sudah datang, jauh-jauh tamu spesial kita ada Ibu Ricci, Ibu Cici Ricci ya. Seorang pengusaha, maaf Ibu. Ada Ibu Cici Ricci, seorang pengusaha yang sudah hadir di sini yang hari ini akan membahas juga ya ilmu-ilmu komunikasi. Dan juga pembahasan kita tentang bisnis partnerku, pilihanku. Wah, bisnis partner ya? Bukan partnerku ya? Iya, bukan partnerku ya? Bukan partnerku, wow. Artinya dalam ini kayaknya nih ya? Dalam dan panjang. Apalagi seorang pemilik bisnis ya sekarang, salah satu cara untuk mengembangkan bisnisnya itu melalui join dengan partner atau berkolaborasi dengan siapa. Betul. Menurut para panelist-panelist kita, bagaimana sih sekarang melihat bahwa Indonesia sistemnya kolaborasi dengan banyak orang? Apakah itu salah satu strategi yang baik, yang benar? Atau apakah bisnis itu hanya bisnisku? Bukan bisnisku dan partnerku ya? Berat ya? Bawanya Indonesia, kita bawanya dunia. Dunia gaib maksudnya. Jadi kalau misalnya dibilang namanya bisnis partner kan nggak cuma di Indonesia, Dita. Pastikan di semua tempat ya, di seluruh belahan dunia pasti punya namanya bisnis partner. Dan itu adalah suatu hal yang wajar lah ya kalau misalnya di dalam namanya dunia bisnis. Karena pasti setiap orang itu mungkin ada beberapa yang bisnis owner yang bilang, oke saya pengen berjalan sendiri. Boleh-boleh aja, sasa-sasa aja seperti itu kan. Tetapi ketika waktu lagi di dalam perjalanan ya, pasti namanya perusahaan ada yang sesuatu yang dia bisa lakukan, ada yang mungkin beberapa hal yang dia harus bekerja sama dengan orang lain. Disebut dengan namanya kolaborasi. Tidak harus sih ya. Kalau zaman dulu orang mungkin selalu berpikir bagaimana caranya bisa one stop shopping semuanya dia bisa punya sendiri gitu loh. Semua dikoordinasi secara dari internal. Tetapi dengan zamannya sekarang ya, di era perubahan yang begitu cepat, kita ga mungkin. Semuanya itu harus dikoordinasi dengan sendiri, kita punya tim internal sendiri. Sehingga nanti pas waktu lagi tiba-tiba ada suatu masalah kayak waktu kemarin itu ya, ada pandemi. Wah, itu kan jadi bermasalah semua. Langsung bisa jadi tutup kan. Dengan adanya kolaborasi, kita sama-sama bisa menghasilkan cuan. Tetapi dengan meminimalkan resikonya. Ini memang resikonya ini. Kadang kita bukan cuma berteman atau partner ya. Dengan keluarga pun terkadang kita punya miskomnya. Gimana sih kak cara kita menghadapi miskom tersebut? Dengan keluarga ya? Nanyanya kok kenapa ke saya ya? Saya ga ada masalah di keluarga sih. Dikondisikan ya. Ya, jadi kalau misalnya gini. Namanya kalau kita bercerita namanya partner, partner kan memang bisa di mana aja ya. Di bisnis, di keluarga, di mana pun juga. Bahkan ketika kita dengan berteman, itu kan juga berpartner ya kan. Nah, kalau misalnya terjadi namanya miskomunikasi. Nah, beberapa orang kan sukanya begini. Oke, kalau saya punya ada masalah, oke saya hindarin aja. Nah, itu mungkin salah satu bentuk ya. Untuk bagaimana cara penyelesaiannya. Tetapi itu bentuk yang kurang baik gitu loh. Nah, bentuk yang lain bagaimana caranya? Ya, kita harus datangi. Kita harus misalnya sama-sama dengan orang yang bermasalah tadi. Atau kitanya yang bermasalah. Ya, kita sama-sama duduk dan kita sama-sama selesaikan masalahnya. Gitu. Nah, kadang-kadang itu masalah miskomunikasi itu karena masalah tidak ada yang jelas waktu lagi di awal. Semua mengandalkan, oke nanti aja, nanti, nanti. Nah, nanti itu yang akan. Ya, nanti itu justru yang menimbulkan namanya permasalahan. Lebih baik pahit di awal, lebih baik berantem di awal daripada berantem di akhir. Betul sekali. Untuk ibu sendiri, ibu. Gimana, bu? Pertimbangan untuk memilih seorang partner itu. Apakah penting sih, bu, menurut ibu? Kalau menurut saya, bisnis partner itu sangat penting ya. Apalagi di zaman saat ini, saya sendiri melakukan bisnisnya dengan berpartner dengan beberapa banyak partner. Termasuk salah satunya Bapak Doni dan Pak Aroni. Beliau-beliau ini adalah... Dan juga certified digital marketing. Nah, kita sudah melakukan itu dua kali berkolaborasi. Dan ternyata yang namanya kolaborasi itu indah ya. Betul. Dan juga cuannya juga lebih sering. Dengan kolaborasi itu, kita saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita. Jadi apa yang di saya tidak ada, misalnya saya tidak punya tenaga pengajar yang expert di bidangnya, yang dibutuhkan oleh klient-klient saya. Saya kolaborasi dengan Pak Doni dan Pak Aroni. Mereka-mereka ini sudah expert di bidangnya. Sehingga kelas saya berjalan cukup baik. Dan reportnya atau feedback dari klien saya itu memuaskan. Jadi itulah salah satu kolaborasi saya yang saat ini sedang berjalan dengan Pak Doni dan Pak Aroni. Tapi menurut ibu, itu sangat perlu, bu, ya? Perlu. Tapi sadar nggak, Gita, ya? Kita berpartner tuh ya. Ada Doni, ada Aroni, anggu cici. Semua harus ada I, kayaknya. Kalau bisa Gita, di-tai. Enak banget, kayak ujungnya. Gita Zulekai. Jadi aku nggak bisa masuk. Jangan sedih begitu dong. Berkolaborasi tidak harus blend, loh. Tetap masing-masing. Kayak kita kan juga kolaborasi nih sekarang. Tapi masing-masing dengan entitasnya sendiri. Jadi berkolaborasi itu tidak harus menghilangkan identitas, ya kan? Kayak ibu cici misalnya. Cuma saya heran aja, Tumben nggak pakai warna orange, ya kan? Warna favorit, ya kan? Stoknya lagi habis. Meri, laundry, laundry, laundrynya. Iya, padahal udah di-mention, loh. Tolong orange, ya? Orange, ya. Aku lihat juga di Instagram-nya suka warna merah juga, Bu, ya? Sebenernya suka semua warna, tapi yang lebih banyak, Bu Gunakan, itu warna orange. Orang. Kalau saya, warna favoritnya adalah warna yang ada di uang. Iya, wah. Merah. Betul, betul. Apalagi uang yang gambarnya Presiden Soekarno. Oh, iya, iya. Iya, siapa aja. Matras sekali, ya. Iya, iya. Nggak, kadang-kadang saya suka yang gambarnya George Washington, sih. Oh, iya. Aku belum pernah pegang lagi, Kak. Kalau pegang, loh, gampang. Nanti bisa dikasih, tapi dihenti, diambil lagi. Penjamin doang, ya? Iya, ada, kalau tinggalkan ini. Umpan dulu, kan? Iya, buat manci. Jadi memang ternyata perlu dan juga sedikit membantu, Ibu, ya? Bukan sedikit, sih. Banyak pembahalan. Banyak pembahalan. Kan? Jadi semakin adanya partner ternyata bukan menyulitkan bisnis Ibu, tapi semakin memudahkan. Ya, malah bisnis saya juga grow juga, kan? Dengan berbagai macam partner yang memiliki expertise yang berbeda-beda. Jadi di situ saya senangnya, karena di perusahaan saya itu kan memanage beberapa trainer yang memiliki expertise yang berbeda-beda. Semakin banyak skill yang berbeda, semakin banyak juga peluang dan kesempatan saya untuk memberikan pengajaran atau materi ke beberapa klien saya yang sudah kerjasama dengan kita hampir 21 tahun. Wow, seusia saya dong, ya? Kebetulan DRG Conference ini sendiri sudah berjalan 21 tahun dengan memanage beberapa trainer yang ada di Indonesia dengan standar khusus yang memenuhi syarat di pihak manajemen kami. Dan kita punya market yang cukup potensial juga sehingga bisa menyalurkan ke klien-klien kami. Ini menariknya ya, Dita ya, kalau kita berkolaborasi itu kan sebenarnya kita menyatukan energi dan kekuatan. Kalau misalnya saya kekuatannya di tukang makan, kan? Bu Cici kekuatannya bisa memilih tempat makan enak. Nah, ini salah satu kolaborasi. Contoh, ketika misalnya Bu Cici merupakan perusahaan yang menyelenggarakan dukungan bidang SDM, pelatihan dan sebagainya. Nah, kalau kami misalnya atas nama institusi asosiasi itu kan lebih bersifat sebenarnya non-komersil gitu kan. Tapi kan kita butuh kolaborasi. Pasarnya bisa Bu Cici yang bukain, kami jaga konten dan kualitas programnya gitu kan. Komitmen terutama. Nah, komitmen yang paling penting karena berkolaborasi itu seperti kita menikah. Pasti kan kita ada komitmen, jangan sampai nanti ada yang berselingkuh gitu kan. Atau yang kemudian tidak menjalankan komitmen dengan baik. Begitu. Karena terkadang kan banyak ya pengalaman dari orang lain. Merasa trauma. Mungkin partner bisnisnya salah. Atau mungkin dulunya tidak ada rasa profesionalnya kayak kata Kak Roni tadi. Yang awalnya kayak ayo gabung-gabung aja tapi nggak ada poin-poin yang harus dijaga komitmennya. Apakah Ibu Cici pernah merasakan trauma? Woy. Berasakan masa lalu ya. Kayaknya kalau trauma bukan ya. Jadi lebih kecewa aja pengalaman sharing. Dari sekian tahun saya memanage beberapa trainer. Ada pengalaman suka dukanya terutama ya. Tapi kayaknya lebih banyak sukanya sih. Apalagi ketemu orang-orang kayak Pak Doni, Pak Roni. Begitu. Orangnya suka makan. Kalau lagi makan anak-anak jimbaran belum selesai udah diambil. Jadi lebih banyak sukanya. Waduh bukan rahasia nih. Tapi memang ya pengalaman itu selalu ada plus minusnya. Jika ketemu beberapa partner bisnis yang balik lagi tadi tidak punya komitmen. Tidak bisa menjaga kredibilitas integritas dianya sendiri. Dan bahkan dia tidak punya etik sama sekali. Misalnya melanggar hal yang harusnya memang tidak ada dalam kontrak. Tapi itu cukup tahu sama tahu aja bahwa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan partner bisnis saya. Terhadap kain-kain saya itu ada sering terjadi seperti itu sih mbak. Itu soal etika ya. Etika bisnis ya. Betul. Etika partner bisnis. Itu aja. Ya kalau misalnya cerita namanya soal bisnis kan. Itu kan namanya kolaborasi itu namanya berbagi peran. Ya kan. Kalau misalnya kita di dalam keluarga berbagi peran antara suami dan istri. Kalau misalnya di dalam lingkungan komunitas berbagi peran juga. Kenapa di dalam misalnya satu organisasi juga berbagi peran. Ya kan. Misalnya di dalam organisasi saya juga berbagi peran juga dengan Bro Doni ini. Ya kan. Nah di dalam bisnis juga seperti itu. Jadi tidak bisa dibilang bahwa bisnis itu yang bagus itu adalah orang yang mempunyai kemampuan yang sama. Nah orang kan dulu pengen mendirikan namanya perusahaan dengan kemampuan yang sama. Iya. Ya kan. Tapi justru dengan kemampuan yang sama. Idenya sama. Semuanya jadi pertama tidak kreatif. Yang kedua pada pengen mencari panggung. Betul. Ya kan. Ya kan. Nah itulah perbedaan kalau misalnya orang melakukan namanya kolaborasi. Kolaborasi. Jadi itu indahnya dibilang sama Bu Cici. Ya. Jadi yang satu bisa terbitnya namanya di timur. Satu terbitnya di barat. Itu di negara mana itu ya. Ya kan. Konoha ya. Tapi kolaborasi itu pasti manis. Kenapa? Kolak kan manis. Kolak ya. 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 Kita iayain aja lah di sini. Tapi ingat ya dalam hal berkolaborasi kita harus tahu misalnya masing-masing nih. Kolaborasi itu kan tidak harus misalnya dua entitas saja kan. Iya. Bisa berdua, bertiga, berempat, bahkan lebih dari situ kan. Tetap harus ada rules. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara etik ya etika itu kan ada yang tidak tertulis. Betul. Nah kalau yang tidak tertulis itu seharusnya malah mencerminkan tingkat kedewasan dan pengalaman seorang dalam berkolaborasi. Tapi bagaimanapun tetap harus ada aturan main yang tertulis. Apakah di awal disepakati, oke kita kerjasamanya kamu bidang ini, aku bidang ini. Ya kan. Atau oke aku yang ngurusin ini, kamu ngurusin ini. Nanti yang bagian ini kita bareng-bareng gitu kan. Sebab ketika tidak ada aturan main yang jelas, timbul masalah siapa yang bertanggung jawab. Karena dalam hal kerjasama harus jelas siapa melakukan apa. Ruang lingkup kerjasama itu apa. Nah kalau beliau ini kan kadang sudah tengah malam juga masih kasih checklist kan. Siapa yang menyiapkan ini. Itu bagus. Maksudnya apa. Mengingatkan. Oh ternyata yang menyiapkan bagian A itu kami. Oh diingatkan. Oh jangan sampai lupa. Ya kan. Hal-hal lain kita cukup tenang. Kenapa. Oh itu sudah bagiannya Bu Cici misalnya. Nah jadi kolaborasi itu harusnya malah menambah energi dan memperbesar pelayanan atau servis kita. Kenapa. Ketika kita maju ke klien. Itu kan klien kita. Tapi kalau kita berkolaborasi. Itu klien bersama. Ya kan. Jadi kita harus visinya adalah sama-sama kolaborasi ini untuk memberikan yang terbaik bagi klien. Apalagi namanya sudah gabung semua ya. Ada nama baik kita juga yang dijaga. Betul. Karena kalau misalkan betul. Nama I yang kita jaga sih. Ya tetap ada I nya ya. Kayaknya memang tidak mau dari awal. Aku gabung di tempat. Koknya dibaper ya Dita. Kalau Dita kan tetap ada I nya. Di. Iya. Bukan macan soalnya. Iya. Biar nanti Dita berikutnya kedepan namanya bukan Dita lagi. Apa? Biar ada I. Tadi. Hahaha. Boleh sih. Masih bersama saya tadi pemirsa. Apalagi Bu Cici ya. Banyak sekali stigma masyarakat yang tidak mau di leaderkan oleh seorang wanita. Wow. Hahaha. Masih banyak sekali stigma yang wanita tidak bisa menjadi seorang leader. Bagaimana sih pandangan ibu terkait. Stigma. Masyarakat yang boleh menjadi seorang. Boleh menjadi leader. Siapa yang bilang itu mbak. Statementnya siapa. Tunjukkan ke saya. Langsung ya. Langsung ya. Sebenernya kan udah zaman emonsipasi ya. Bahwa siapapun punya kedudukan yang sama. Apalagi dalam karir. Bahkan perempuan itu atau wanita itu dalam jenjang karir di perusahaan. Katanya cenderung lebih cepat naik karirnya dibanding laki-laki. Nah jadi itulah enaknya kelebihan perempuan gitu kan. Jadi sebenernya tidak ada yang mengatakan oh perempuan tidak boleh menjadi seorang leader. Tidak juga. Selama dia punya kemampuan. Punya pengalaman. Punya network. Dan skill dia bagus. Punya attitude terutama. Kadang kalau semuanya bagus tapi attitude nya enggak. Itu juga percuma. Orang tidak akan respect gitu kan. Kayak saya sendiri saya membangun bisnis ini sendiri juga harus banyak belajar sampai detik ini. Terutama membangun personal branding saya sendiri. Bagaimana citra saya Cici dengan Ricci perusahaan saya itu cukup kuat. Punya branding yang kuat dan positif dan diingat orang atau diingat klien-klien saya. Nah itulah kekuatan saya disitu sebagai leader dari perusahaan saya sendiri Ricci Conference Indoo. Menyentuh hati aku ya bikin aku jadi semangat lagi. Punya kesempatan yang sama ku perempuan itu. Jangan ini lah artinya eranya udah beda ya. Iya betul. Dan jangan kehumanitas ini malah terkotak-kotakan sendiri. Karena sekarang kalau mau fair kita tidak perlu lihat gender tapi lihat kompetensinya. Iya. Kalau ada orang yang tidak mau seperti kata Dita tadi dipimpin oleh seorang perempuan ya masalahnya bukan di pemimpin perempuannya. Di dianya. Kadang udah membatasi sendiri kan. Iya. Atau dia sebenarnya memiliki keterbatasan yang dia sebenarnya malu kalau sampai dia kok kalah ya sama perempuan ya. Nah harusnya bukan berpikir wah gue kalah sama perempuan. Gimana caranya dia justru meningkatkan kompetensinya. Ini contoh yang paling sering terjadi di masyarakat ya. Ketika kita ngajak orang untuk yuk kita sama-sama meningkatkan skill kita kompetensi kita. Kemudian males-malesan. Tiba-tiba datanglah tenaga kerja dari luar. Sekarang kan orang semua bisa kan. Betul. Orang Vietnam bisa jadi presenter di Indonesia. Orang Brunei bisa jadi buka praktek konsultan di Indonesia. Orang Malaysia bisa jadi MC di Jakarta. Bisa kan tiba-tiba orang dari luar datang kemudian menguasai panggung kita. Ih kok begitu sih itu gak boleh. Iya benar benar. Gak fair ya. Justru kita yang harus meningkatkan kompetensi kita. Pembahasan yang menarik sekali. Tetapi kita akan kembali sebentar lagi kak. Karena ada yang mau lewat. So teman-teman sahabat Eljon yang ada di rumah. Tetap saksikan kami. I'll talk empowering life through communication. Halo saya Dea Denia Agustin Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Daaah. Terima kasih. Terima kasih.